kemarin salah ngukur nih jadi perpanjang yang dicek patah kiri lah patah kanan kalau sekarang sih udah gak mentok lagi kalau pake yang mini dual band antena ini gak mentok tapi kalau pake yang 1 per 4 lambda setengah lambda apalagi 5 per 8 lambda mentok deh kalau patah kanan saksikan terus videonya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya oke teman-teman di video kali ini tentunya kita tidak akan membahas dudukan daripada antenanya tapi yang akan kita bahas adalah hasil pengetesan lapangan mengenai performa dari benda yang mungil ini apa itu ya mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya mini antena dual band mobile ya jadi untuk di motor untuk di mobil bentuknya bentuknya simple dan ini bekerja pada flekuensi 136-174 MHz dan UI shape nya 400-480 MHz mohon maaf nih pinggir jalan raya jadi keganggu suara mobil dan motor baik seperti apa performanya dan sebenarnya untuk apa fungsinya jadi intinya sih ini untuk keperluan turing karena kalau turing kan beriring-iringan gak perlu jarak yang lebih daripada 5 km ya ya paling di bawah 5 km tadi sore kita coba tes meskipun dengan yang ada di rumah dan inilah dia hasilnya meskipun dalam bentuk gambar tidak dalam bentuk video ya karena pada saat pengetesan tadi Aki tidak menggunakan kamera action karena tidak punya hehehe yang penting sebagaimana judul ya hasil pengetesan lapangan dengan menggunakan Google Earth jadi seperti teman-teman lihat pada gambar itu ada tanda panah ke arah bawah nah itu pas Aki berada di titik tersebut kemudian melakukan kontek ke lawan bicara yang kebetulan di rumah pakai antena eksternal kurang lebih jaraknya sebagaimana dilihat pas 4 km garis lurus ya garis lurus aduh hehehe dia pakai motor tadi KR2 ada pun ketinggian titik ke KR2 bicara itu di 336 MDPL sementara lawan bicara berada pada ketinggian 300 berapa tuh 60-an lah 360-an kalau gak salah 66 366 berarti 30 meter ya perbedaannya dengan medan seperti yang teman-teman lihat pada gambar dan hasilnya adalah diterima pada jarak 4 km tersebut 3 balok berkedip 2-3 balok berkedip katanya begitu di 2.100 atau 2.200 kalau tidak salah begitu jadi lumayan ya 4 km garis lurus meskipun di base station ya di rumah itu masih keterima 2-3 balok atau 3 strip berkedip jadi sebenarnya ini kalau ke rumah itu bisa lebih daripada 4 km radiusnya atau performanya masih bisa berkomunikasi dengan baik ada pun sekali lagi kalau ke point-to-point ke KR juga atau ke kendaraan roda 2 gitu ya kalau KR 2 KR 4 ya kendaraan roda 4 barang kalian ada yang belum tahu jadi si antena mini ini untuk ke KR 2 ya di bawah 5 km jadi cukup ya sebagaimana di awal disampaikan keperluannya adalah untuk touring karena beriring-iringan yang jaraknya tidak begitu jauh tidak sampai 5 km gitu jadi ya paling 1 km kan begitu ya kecuali ada yang ketinggalan telat gitu jaraknya di atas 10 km kira-kira demikian fungsinya tentunya ya sesuai fungsi lah jangan berharap banyak gitu ya ini hanya pengetesan lapangan saja mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya karena kalau pakai yang 5 per 8 lambda kan beriringan kayak karena apa tuh kayak bawa apa itu namanya pancing gitu oke sekali lagi terima kasih sudah menonton mudah-mudahan ini ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.